Hingga awal tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah melakukan penanganan terhadap 1.321 hoax politik. Penanganan kabar bohong itu dilakukan dengan metode hoax debunking. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menerbitkan klarifikasi terhadap hoax dan disinformasi di berbagai isu, termasuk isu politik. Hingga Rabu 4 Januari 2023, sebanyak 1.321 berita bohong terkait politik sudah ditangani oleh Kominfo. Penanganan tersebut dilakukan dengan metode hoax debunking atau pengungkapan fakta dari isu yang sudah tersebar sebelumnya. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Blathe saat konferensi pers di Jakarta pada Rabu 4 Januari. Selain telah melakukan penanganan terhadap kabar bohong terkait politik, pihaknya juga sudah melakukan pemblokiran wadah informasi lain terkait hoax. Saya berdapat sampaikan, hingga saat ini Kominfo telah menutup 11 streaming TV radikal, 86 URL. Dan hingga 4 Januari 2023, informasi yang terkait dengan hoax sudah dilakukan penutupan atau kompet terlaku melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoax politik. Lebih lanjut, MENKOMINFO mengungkapkan pihaknya memiliki cyber drone yang bisa melakukan pengawasan tanpa jeda untuk melakukan penyaringan dan pengawasan informasi di ruang digital.